Kondisi janggal bus yang terlibat kecelakaan di kawasan Ciater Subeng, Jawa Barat rupanya sudah dirasakan sejak awal. Hal ini diakui oleh pihak Yayasan Kesejahteraan Sosial yang menaungi SMK Lingga Kencana Depok. Pihak pengurus Yayasan Dian Nur Fadila menjelaskan ada setidaknya 157 peserta, baik guru dan siswa yang ikut kegiatan perpisahan di Bandung, Jawa Barat. 28 penumpang merupakan guru dan 122 lainnya adalah siswa, sisanya adalah sopir dan kernet bus. Para peserta berangkat ke Bandung sejak Jumat 10 Mei pagi dengan 3 bus. Ia mengunggapkan acara tersebut sudah disepakati antara wali murid dengan pihak sekolah. Pihak Yayasan Kesejahteraan Sosial juga ternyata tidak mengetahui jika bus yang dipakai tidak melakukan uji kelayakan selama 6 bulan terakhir. Pihak sekolah tidak melakukan pengecekan dan percaya pada PO yang dipilih. Namun Dian menyatakan pihaknya merasa yakin dengan bus tersebut layak untuk membawa anak didiknya ke Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa bus tersebut berstatus bus antarkota dalam provinsi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Hendro Sugiyatno juga telah mengatakan bus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok ini tidak memiliki izin angkutan. Kejengkelan lainnya yakni ada perubahan spesifikasi rangka bus menjadi lebih tinggi dengan model dek tinggi atau high deker. Kepala Dinas Perhubungan, Kadis Hub, Subang, Asep, Setia Permana juga menyatakan bus yang mengalami kecelakaan berusia tua bahkan telah beroperasi sejak 2006. Selain usianya sudah tua, bus sempat mengalami masalah pada mesin saat mengangkut rombongan siswa SMK. Bus bahkan sempat terhenti di salah satu warung saat mengalami masalah tersebut. Media yang sudah berkenaan hadir untuk mendengarkan pernyataan. Jangan lho, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.